Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Siraiti. Sopan santun makin hari makin langka dalam kehidupan, apalagi di dunia anak muda. Sopan santun dianggap ketinggalan, seakan sebuah paksaan yang tak menyenangkan. Sopan santun tak mengekspresikan kemudahan usia, itu jerit mereka. Karena seakan-akan menunjukkan kepalsuan, tak lepas, tak bebas, sebagaimana orang muda menginginkannya. Maka sopan santun bagaikan baju tua yang harus ditanggalkan. Ditaruh ke gudang atau kalau perlu dibuang dan dibakar habis, tinggal debu saja. Kini yang ada adalah kebebasan, serba bebas dalam gaya dan penampilan, serba bebas dalam berperilaku. Karena itu tak mengherankan, jangan di tempat tertutup, di tempat terbuka pun. Anak muda tak segan melakukan apa yang mereka rasakan sebagai bagian dari kemajuan. Bagi yang tua tentu itu menjadi malapetaka. Tapi tampaknya yang tua pun tak berdaya, sehingga harus mengalah dan berkata, Itulah dunia anak muda, celaka. Yang tua tak berusaha menyelamatkan yang muda, bahkan sebaliknya mendorongnya. Atas nama jaman, sehingga yang muda semakin melaju cepat di jalan salah. Mau kemana, tak ada yang bisa menjawabnya. Ironis, yang tua hanya mampu mendorongnya, tanpa pernah tahu kemana tujuannya. Akhirnya, ketika kehancuran itu, ketika kehancuran tiba, Yang tua telah berbuat banyak salah. Tapi yang pasti, yang muda sudah jadi korbannya. Jangan masuk dalam daftar korban itu, selamatkan dirimu, perhatikan sopan santun itu. Jangan pernah bangga dengan kebebasan, karena kebebasan tak selalu ramah. Kebebasan yang benar, itu memang penting. Tapi kebebasan menumpahkan seluruh keinginan hawa nafsu. Awas, itu bisa membuat Anda terpelanting. Camkanlah. Bersama saya, Big Man Sirait.